Intro Halo everyone, mari kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang adalah kehidupan. Yang lebih penting daripada makanan dan minuman jasmani kita. Kristus mengatakan bahwa ada banyak orang-orang yang bergantung kepada pemimpin-pemimpin yang buta untuk menuntun kehidupan mereka. Pertanyaannya, mengapa mereka mau dituntun oleh pemimpin-pemimpin yang buta? Jawabannya adalah karena mereka sendiri buta, sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa yang menuntun mereka adalah orang-orang yang buta. Seandainya mereka sendiri tidak buta, tentu saja mereka tidak akan mengizinkan pemimpin-pemimpin yang buta ini untuk menuntun mereka. Kondisi buta ini kita dapati pada orang-orang yang memiliki kondisi laudekia. Kondisi suam-suam kuku, dingin tidak dan panas pun tidak. Unsur panasnya diperoleh dari pengakuan keagaman mereka. Sementara unsur dinginnya disebabkan oleh ketidak tertarikan mereka terhadap hal-hal kerohadian mereka. Sehingga gambungan dari kedua unsur ini menghasilkan kondisi yang siap untuk dimuntahkan kecuali mereka bertobat dari kesuam-suaman mereka. Setan selalu berusaha untuk mengalihkan perhatian manusia untuk melihat kepada manusia daripada untuk melihat kepada Tuhan. Dia mengarahkan perhatian orang-orang ini untuk melihat kepada para uskup, pendeta, dan profesor teologi sebagai pembimbing mereka. Daripada untuk mereka menyelidiki kitab suci untuk mempelajari kewajiban mereka bagi diri mereka sendiri. Kemudian dengan mengendalikan pikiran para pemimpin ini, setan dapat mempengaruhi orang banyak sesuai dengan keinginannya. Ketika Kristus datang untuk menyampaikan firman kehidupan, orang awam dengan senang hati mendengarkan dia. Dan banyak bahkan para imam dan penguasa percaya kepada Kristus. Tetapi kepala imam dan para pemimpin bangsa bertekad untuk mengutuk dan menolak ajaran-ajarannya. Meskipun mereka bingung dalam semua upaya mereka untuk menemukan tuduhan terhadapnya, meskipun mereka tidak dapat menyangkal pengaruh kuasa dan hikmat ilahi yang menyertai perkataannya, namun mereka menutupi diri mereka dalam prasangka. Mereka menolak bukti yang paling jelas akan kenyataan bahwa dia adalah Mesias yang mereka nantikan, karena mereka tidak mau untuk menjadi murid-muridnya. Musuh Kristus ini adalah orang-orang yang telah diajarkan kepada mereka sejak masa kanak-kanak mereka untuk menghormati dan tunduk kepada orang-orang yang beratoritas. Bagaimana? Mereka bertanya. Para penguasa dan ahli taurat yang terpelajar tidak percaya kepada Yesus. Bukankah orang-orang saleh ini pasti akan menerima dia jika dia adalah Kristus? Pengaruh guru-guru seperti itulah yang menyebabkan mengapa bangsa Yahudi menolak penebus mereka. Roh yang menggerakkan para imam dan penguasa itu masih diungkapkan oleh banyak orang yang membuat pengakuan kekudusan yang tinggi. Mereka menolak untuk memeriksa kesaksian firman Tuhan mengenai kebenaran-kebenaran khusus untuk zaman ini. Mereka menunjuk pada jumlah kekayaan dan popularitas mereka sendiri dan menganggap remeh kepada pengabar kebenaran sebagai orang yang jumlahnya sedikit, miskin, dan tidak populer untuk memiliki keyakinan yang memisahkan mereka dari dunia. Gereja Roma memberikan hak kepada para pekerja gereja untuk menerjemahkan dan mengartikan kitab suci. Atas dasar bahwa hanya kuasa gerejalah yang sanggup untuk menjelaskan firman Tuhan, hal itu disemunjikan dari orang awam. Meskipun reformasi protestan memberikan kitab suci kepada semua orang, namun prinsip yang sama yang dipertahankan oleh Roma mencegah banyak orang di gereja-gereja protestan untuk menyelidiki alkitab sendiri. Mereka diajar untuk menerima ajarannya sebagaimana yang diartikan oleh gereja. Dan ada ribuan orang yang tidak berani menerima apapun, betapapun jelas diungkapkan dalam kitab suci yang bertentangan dengan kepercayaan mereka atau ajaran yang ditetapkan gereja mereka. Meskipun alkitab penuh dengan amaran terhadap guru-guru palsu, banyak yang siap untuk menyerahkan keselamatan jiwa mereka kepada pendeta. Sekarang ada ribuan profesor agama yang tidak dapat memberikan alasan lain untuk pokok-pokok keyakinan yang mereka pegang, selain dari apa yang diperintahkan oleh para pemimpin agama mereka. Mereka tidak menghiraukan ajaran-ajaran juru selamat tanpa dideteksi dan menempatkan kepercayaan mutlak mereka kepada perkataan-perkataan para pendeta. Tetapi apakah para pendeta sempurna? Bagaimana kita dapat mempercayakan keselamatan jiwa kita pada bimbingan mereka? Kecuali kita tahu dari firman Tuhan bahwa mereka adalah pembawa terang. Karena tidak memiliki keberanian moral untuk melangkah keluar dari yang diyakini banyak orang, membuat banyak orang mengikuti jejak orang-orang yang terpelajar. Dan dengan keengganan mereka untuk menyelidiki sendiri, mereka menjadi terikat tanpa harapan dalam rantai kesalahan. Mereka melihat pekabaran kebenaran zaman ini dengan jelas diperlihatkan di dalam Alkitab. Dan mereka merasakan kuasa roh kudus menghadiri pengabarnya. Namun mereka membiarkan oposisi dari pendeta membuat mereka menolak terang. Meskipun nalar dan hati nurani diyakinkan akan kebenaran pekabaran yang dikabarkan, jiwa-jiwa yang tertipu ini tidak berani berpikir berbeda dari pendeta. Dan penilaian pribadi mereka, kepentingan kekal mereka, dikorbankan untuk ketidakpercayaan, kesombongan, dan prasangka orang lain. Tuhan telah memberikan kepada setiap orang firmannya, agar masing-masing orang dapat mengenal ajarannya, dan mengetahui sendiri apa yang dia tuntut dari kita. Ketika ahli hukum datang kepada Yesus dengan pertanyaan, apa yang saya harus lakukan untuk mewarisi kehidupan yang kekal? Juru Selamat menunjuk ke kitab suci dan mengatakan, apa yang tertulis dalam hukum? Bagaimana kamu membacanya? Ketidaktahuan tidak akan bisa menjadi alasan bagi siapa saja atau membebaskan dia dari hukuman di saat dia melanggar hukum Tuhan. Karena kebenaran yang jelas dari hukum itu dan prinsip-prinsip serta tuntutannya sudah dengan jelas diungkapkan dalam firman Tuhan. Niat baik saja tidak cukup. Tidak cukup hanya melakukan apa yang dianggap benar oleh siapapun atau apa yang dikatakan pendeta sebagai kebenaran. Keselamatan jiwanya dipertaruhkan dan dia harus menyelidiki kitab suci itu untuk dirinya sendiri. Betapapun kuatnya keyakinannya, betapapun yakinnya dia bahwa pendeta mengetahui apa yang benar, itu bukanlah dasar kebenarannya. Dia memiliki firman Tuhan sebagai petunjuk jalan dalam perjalanannya ke surga dan dia tidak boleh mendebak-nebak dalam hal apapun. Kita tidak diselamatkan karena kita tergolong dalam kelompok tertentu. Tidak ada nama denominasi yang memiliki kuasa untuk membuat seseorang berkenan di hadapan Tuhan. Kita diselamatkan secara perorangan sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Tuhan telah memberi kepada kita kemampuan untuk mengerti dan dia ingin kita untuk menggunakannya. Dia telah memberi kita bagan yang menandai bagi kita satu-satunya cara yang benar untuk mencapai hidup yang kekal. Pelajarilah kitab suci untuk dirimu sendiri. Dengarkan apa yang dikatakan oleh suara gembala yang setia kepadamu. Dan kemudian perjalanlah di jalan penurutan dengan rendah hati. Dan akhirnya, karunia kehidupan kekal akan diberikan kepadamu. Kita tidak boleh kehilangan hidup kekal. Semoga Tuhan mengabulkan doamu agar kita dapat bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi di sekitar tahta putih besar dan bersama mereka menyanyikan lagu penebusan di kerajaan kemuliaannya Bapak. Terima kasih telah menonton!